Halo guys, pernahkah Honda Beat Anda ngambek seperti ini? Oke-oke guys, jangan buru-buru beli aki ataupun ganti bendik Karena untuk sebagian besar kasus untuk Honda Beat dan Vario Carbo Itu permasalahannya ada di sistem relay pada CDI-nya Dan cara mengatasinya selain mengganti CDI Kita bisa melangsungkan sistem double stater-nya tanpa melalui CDI Oke, kita cari dulu kabelnya dari CDI yang warna kuning Biasanya warna kuning strip Oke, kita cari dulu Kabel kuning strip hijau kalau tidak salah Kita cari dulu Oke, ini nanti kita lepas jari soketnya Terus yang dari bendik ada 2 kabel kecil Kita potong Dan yang dari bendik ada 2 kabel kecil warna Warna merah sama warna kuning juga Nanti kita potong di bagian bawah Kita buah dulu covernya Oke, kita tes dulu akhirnya apa harusnya masih kuat atau tidak Oke, masih cukup kuat harusnya untuk menghidupkan double stater-nya Oke, ini sudah saya lepas dari soketnya Maaf tadi videonya saya potong Jadi dilepas saja Jangan dipotong Nanti kalau percobaannya gagal Nanti mudah untuk mengembalikannya Oke, 2 kabel ini kita potong Tapi jangan mepet-mepet potongnya Nanti kalau gagal Kita nyambungnya mudah Oke, potong saja Oke Sekarang kita tarik dulu kabelnya yang dari bendik yang sudah dipotong tadi Oh iya ternyata kabel yang warna kuning tadi tidak mulus ya Ada strip merahnya Dan yang merah ada strip hitamnya Yang kuning ini nanti kita sambung dengan yang kuning Biar warnanya seragam Dan yang merah kita hubungkan ke masa terdekat Bisa ke pin aki Oke, nanti kita sambung Karena yang merah gak nyampe ke aki Oke, sudah saya sambung Kita surasi dulu Sekarang sudah selesai proses penyambungannya Dan Saatnya kita Coba Bismillahirrohmanirrohim Hidup Oke bro Ternyata bisa hidup Itu tandanya Kalau yang rusak adalah Sistem relay pada CDI-nya Jadi untuk Mengakalinya Kita bisa melaksananya Tanpa melalui CDI Oke guys Sekian dulu dari saya Terima kasih Dan jangan lupa Subscribe-nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax